Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di ujung telpon kami telah tersambung bersama dengan Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Pak Peter, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Indonesia ini mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia. Ini tandanya apa, Pak Peter? Tanda positif ya. Itu sesuatu yang sangat kita harapkan di tengah pergolakan, penolakan di dalam negeri. Ternyata Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan pengakuan atau aseptan penerimaan dari luar. Karena memang sebenarnya secara konsepsi, tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja saya kira sangat baik. Karena Undang-Undang ini ditujukan untuk memperbaiki ease of doing business kita. Kita memperbaiki banyak aspek di dalam investasi kita, mendorong investasi kita. Dan itu memang sangat kita butuhkan sesungguhnya. Karena kita membutuhkan sekali investasi agar supaya kita bisa membuka lapangan kerja, memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki. Tanpa itu, bonus demografi bisa menjadi sebuah bencana demografi. Baik. Pak Peter, ada efek tidak kemudian yang diberikan dengan adanya pengakuan dari Bank Dunia ini terhadap Undang-Undang Cipta Kerja kita? Bergantung bagaimana pemerintah yang menindaklanjuti. Itu akan menjadi sebuah kesiasiaan. Kalau pemerintah tidak memanfaatkan dukungan dari luar, tidak memanfaatkan juga konsepsi dan substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baik dalam sebuah komunikasi yang seharusnya baik juga. Yang merangkul semua pihak yang sekarang ini masih against terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. PR utama dari pemerintah saya kira adalah komunikasi. Pak Peter, tapi kalau kita berbicara untuk memangkas birokrasi dan regulasi yang ada di Indonesia, sebetulnya ini sudah berjalan cukup lama. Seberapa besar kemudian Anda yakin bahwa Omnibus Law ini betul-betul bisa menjadi obat yang betul-betul mujarab begitu untuk memangkas regulasi dan birokrasi ini? Ya, selama ini kita gagal karena kita melakukannya secara parsial. Tidak dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan adalah sebuah upaya yang komprehensif dan terintegrasi tersebut. Dan peluangnya untuk lebih berhasil saya kira terbuka. Nah, tinggal bagaimana? Sekali lagi saya selalu mengatakan, hal yang baik itu belum tentu berbuah baik. Kalau proses dan komunikasinya tidak dilakukan dengan baik. Stigma negatif yang sekarang ini melekap pada Undang-Undang Cipta Kerja itu harus diselesaikan. Saya kira sekali lagi itu PR utamanya pemerintah. Baik, komunikasi ke mana Pak Peter yang perlu diperbaiki dengan segera ini? Semua pihak kan. Sekarang ini yang menolak kan banyak sekali. Ini para akademisi, para penggerak lingkungan, kemudian dari sisi buruk. Itu kan banyak sekali yang menolak. Walaupun sebenarnya isi substansinya sebenarnya tidak seburuk yang mereka bayangkan. Masih banyak celah yang memang, saya kira memang Undang-Undang Cipta Kerja tidak sempurna. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita bekerja bersama-sama, kita bisa perbaiki. Hal-hal yang masih menjadi kelemahan dari Undang-Undang Cipta Kerja masih bisa kita perbaiki. Baik. Pak Peter Abdullah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Pak Peter. Mas Gohar, ini komunikasi. Ini adalah persoalan yang kemudian selanjutnya harus segera dituntuhaskan. Karena masih ada yang mungkin tidak sepakat dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, betul. Tidak sepakat itu bukan berarti mereka harus diberangus ya. Enggak. Bukan seperti itu. Cara kita untuk menangani persoalan tidak harus dengan represif. Karena kita sudah memilih jalan demokrasi, maka protes itu sah di dalam negara demokrasi. Hanya saja caranya. Dan kebisingan di dalam demokrasi itu hal yang biasa. Kegaduhan itu hal biasa. Tetapi kegaduhan yang perlu, itu yang dicari. Bukan kegaduhan yang tidak perlu. Kalau sekedar noise, sekedar bising, tetapi bukan voice, bukan suara, ya untuk apa? Tidak ada substansi yang bisa dicapai di situ. Karena itu proses komunikasi ini harus melibatkan semua kalangan. Aturan turunannya nanti harus bisa dibuka kepada para stakeholder. Bahwa sebetulnya di mana sih titik keberatannya, maka tidak ada yang tidak bisa dicari titik temunya. Sebetulnya, asal kedua belah pihak yang pro dan kontra ini bisa duduk bersama, bisa secara jelas menyatakan yang mana. Nah, karena kan selama ini yang muncul adalah asumsi-asumsi. Bahwa bahkan ada hoax ya, banyak sekali hoax yang beredar, misalnya tentang bahwa undang-undang ini menghapus amdal dan sebagainya. Padahal kan tidak. Seperti itu kan berusia memicu para aktivis lingkungan untuk melakukan protes. Lalu undang-undang ini menghapus cuti, menghapus, bahkan ada yang hoax yang sangat kejam ya, mencatut ya, mencatut persoalan-persoalan yang terkait dengan keyakinan keagamaan. Misalnya, jam istirahat Jumat hanya dibatasi satu jam dan seterusnya, padahal tidak ada di dalam aturan itu, belit itu. Makanya, yang paling penting harus dilakukan adalah, betul, kata tadi Pak Bitter tadi, kita harus menjernihkan ini, menyelesaikan ini, mencari solusi ini, agar apa yang sudah niat baik, sesuatu yang baik, lalu kemudian benar, dianggap benar ini, bisa betul-betul tepat diterapkan di dalam masyarakat. Dan pada ujungnya, nanti menghasilkan investasi yang datang. Karena kan prinsipnya investasi ini kan, sebetulnya kan butuh 4K aja, Egan. K yang pertama itu adalah kecepatan. Kecepatan dalam proses perizinan. Kemudian, K yang kedua itu adalah kepastian. Ada kepastian mereka dalam usaha, kapan mereka bisa mulai usaha. Lalu kemudahan, kemudahan dalam semua proses yang dibutuhkan. Nah, setelah itu didapat, ya yang terakhir adalah keuntungan, kan gitu. Ketika 4K ini sudah diperoleh, ya tentu saja otomatis akan berbondong-bondong. Dan itulah yang dilakukan oleh tetangga kita, Vietnam. Dan itu pula yang kemudian dicoba dilakukan oleh Malaysia dan beberapa negara di ASEAN. Jadi mereka menggelar karpet merah, membuat serangkaian kemudahan. Sementara kita sampai detik ini sudah berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi faktanya kan tadi survei TMF, meskipun itu barangkali adalah persepsi dari investor. Tetapi kan itu cermin, ya. Bisa dijadikan sebagai cermin. Sebagai tolak ukur, bagaimana sih ribetnya Indonesia? Peringkat pertama tadi katanya, mas. Peringkat pertama dengan misalnya begini. Orang mau merger, mau menggabungkan antara perusahaan yang ada di pusat, misalnya di dunia global. Dengan mereka membuat satelitnya di Indonesia. Lalu karena pangsa pasar Indonesia itu besar. Itu mereka butuh 30 entitas, sampe. 30 lembaga harus dilalui. Nah, proses perizinannya juga bisa lebih rumit, memakan waktu yang lama. Cepat ketika mendaftar, belum tentu itu akan bisa betul-betul mulus nanti ketika sampai dia bisa beroperasi. Nah, itu yang harus dibenahi. Nah, kan beberapa saat yang lalu, Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu menyatakan di Vietnam itu BKPM-nya proaktif, semua proses bisa diselesaikan di sana. Mulai urusan tanah, perizinan itu clear di BKPM. Jadi kalau Bahlil, Kepala BKPM, mengatakan di Vietnam itu BKPM-nya yang memulai, BKPM-nya pula yang mengakhiri. Sementara di Indonesia, BKPM memulai, tetapi nggak tahu kapan akhirnya, kapan ujungnya. Nah, ini kan sebuah proses yang secara terbuka, diakui oleh birokrasi kita, tinggal bagaimana mensinkronkan antara undang-undang yang sudah dibuat ini, bilet yang sudah diatur ini, yang sudah tidak parsial ini, yang sudah holistik ini, kemudian nanti bisa dipraktekan di lapangan secara lebih mulus. Oke, kita nanti dengarkan tanggapan dari pemirsa, Mas Kohar, berkaitan dengan undang-undang cipta kerja yang mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia. Kami akan kembali usaha cerita berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyampaikan pelanggan kita pada pagi hari ini. Pemirsa yang pertama adalah Pak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Egan sama Mas Kohar ya. Jadi, yang pertama gini, kita senang bahwa sebuah organisasi selevel dunia, yaitu Bank Dunia memberikan suatu pengakuan bahwa dari Omni Bus Law ini oke. Saya percaya, karena apa? Karena Bank Dunia itu kalau memberikan pernyataan tidak sembarangan, Bang Egan. Karena punya konsekuensi. Nah, sebaliknya, teman-teman yang tidak setuju, saya sarankan begini, orang intelek itu kalau berkomentar itu harus seksama dan santun. Pahami dulu, ya kan? Menurut saya, Bang Kohar, mungkin saja bahwa Omni Bus Law itu adalah bagus, tapi cara membawakan, memproses, dan mengambil keputusannya, makanya di situ pentinglah yang namanya sistem dan prosedur dari proses pengambilan keputusan sampai keputusan itu diamankan, dan ini harus ada orang lingkaran istana dan DPR yang piawe dalam soal ini. Nah, makanya, Bang Kohar ingat, dalam Islam itu Nabi Muhammad aja mengamanatkan syaratnya pemimpin itu sidik amanah tablek fatonah. Nah, tableknya ini adalah komunikasi. Nah, di dalam zaman modern, ada ilmu yang namanya MIS, MIS, Management Information System. Yang berikutnya, tadi Bang Kohar bagus nyebut Vietnam. Kami dari himpunan industri mebel dan kerajinan Indonesia, itu centok melok tahu persis bukti yang nyata-tah. Perusahaan di Ngoro, 250 kontainer sampai 300 kontainer per bulan, sekarang hengkang ke Vietnam. Karena apa? Di Vietnam perizinannya sangat simpel. Coba Bang Egan, Bang Kohar, itu PT WWI yang di Ngoro, ya kan? Itu lisensnya sampai 110 lisens. Gimana investor yang sudah ada aja hengkang, apalagi ngundang investor baru. Jadi kami, para pengusaha, sebetulnya menyambut baik dengan aturan-aturan yang dibikin simpel, rapi, ya kan? Dan mengenak. Karena apa? Tolong dicatat, Bang Kohar sama Pak Egan. Kami pengusaha juga nggak nyaman kalau aturan-aturannya itu menjolimi buruh. Amit-amit, ya kan? Karena lagi-lagi di Islam juga ada kata-kata, bayarlah buruhmu sebelum keringetnya kering. Itu maknanya apa? Bahwa pengusaha haram hukumnya menjolimi buruh, ya kan? Nah, cuman ini demonya udah campur-aduk kayak es cendol, udah macem-macem, ya kan? Ada kebedingan politis dan lain sebagainya. Jadi dipilah-pilah. Saya ngomong begini, maaf. Tahun lalu kami udah menyampaikan ke istana waktu di Undang Ratas, Bang Kohar. Ini yang namanya regulasi ini udah menjadi kolesterol, ya kan? Yang sangat, ya kan? Nah, untuk memajukannya kita punya seperti pondulung. Ada penghambat dan ada penunjang. Penghambatnya ini kita tekan, antara lain adalah regulasi. Penunjangnya adalah ABCD. Ini yang harus kita angkat, ya kan? Jadi kembali lagi. Kalau mau yang begini-begini, itu istana sama DPR harus punya satu orang yang piawe dalam mengolah Management Information System sehingga gak berantakan kayak begini. Coba dipilah-pilah aja. Mana pasal-pasal atau ayat-ayat yang ditengarai, mencederai, atau menjolimi pekerja. Itu dikumpulkan, ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Clear, tuh? Itulah cara intelektual berpikir dan pekerja, ya kan? Saya kira itu, Bang Egan, Anu Sama, Mas Kohar. Kembali lagi. Kepiawean, ini penting. Dan sekarang saya punya bukti baru, mengurus perusahaan PT Kecil aja di Jervon, itu kurang dari 100 juta. Karena apa? Antara lain, Anda lalin, lalu lintas ke ikut-ikutan, nimbrung untuk perizinan berdirinya sebuah perusahaan. Ini kan aneh-aneh. Maka kalau saya ekstrim, Bang Ohar, ya. Kalau mungkin, ini yang saya sebut, Redesign Country Management System. Itu adalah perizinan bila perlu tuh, dari desa, dari kelurahan. Baik. Dari titik pintu itu. Baik, Pak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Kami sudah menangkap poinnya. Terima kasih. Di belakangnya ada Ibu Upi Muara dari Jakarta. Ibu Upi, selamat pagi. Pagi, Bang Kevin dan Bang Kohar. Oke. Pak Sunoto sudah di, semua komplit sudah diborong. Saya tinggal nambahkan aja, Alhamdulillah. Jadi, mudah-mudahan aja, benar apa yang dikatakan Bang Dunia, ya. Mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan. Nah, terus kemudian mungkin, saya sih, untuk yang menolak, bisa berpikir jernih, melihat yang diaturnya di dalam undang-undang itu. Sebaliknya, untuk membuat undang-undang juga harus bisa mensosialisasikan dengan baik isi undang-undangnya, ya kan. Sehingga tidak membuat masyarakat tunggu, duga-duga. Pas menduga-duga, ditunggamin sama penumpang-penumpang gelap, ya. Kita rugi nih bangsa Indonesia, terutama di Jakarta. Berapa fasem yang rusak, karena kasus menduga-duga masyarakat. Menteri informasi harusnya juga memberi informasi di eksekutif bagaimana demikian pula di humasnya DPRD. Sebenarnya itu sudah bagus, cuman kurang informasi. Jadi, menduga-duganya ini yang bahaya ditangkep sama para-para pemain merusak bangsa ini, gitu loh. Jadi, memang kalau kita lihat Vietnam, Vietnam sama Indonesia itu sama ya, kemerdekanya kaya satu bulan. Tapi mereka itu nggak kayak orang kita. Orang kita gampang banget. Memang benar. Mungkin cuaca tuh, gara-gara makan cabai terlalu kuat, orang Indonesia. Jadi, kok nggak apa-apa? Langsung, langsung emosi. Apalagi ada iming-iming uang, gitu. Mungkin emosi-emosi itulah yang harus dimanajemen oleh, dengan informasi yang tak berduga-duga. Ini akibat karena menduga-duga. Kehampang sekali menyelut Indonesia untuk hancur dan banyak sekali yang nggak kepingin. Ini Omid Gula jelas-jelas untuk memihak kepada pekerja. Mungkin mereka itu sudah salah makan, salah menduga. Ditambah lagi, para pembonceng-pembonceng merusak MKRI ini masih mengitik-nitik. Senang kalau ada demo-demo gini, senang kesempatannya nih. Pokoknya rusak, rusak, rusak. Gitu aja. Apalagi mau melengsarkan presiden yang benar-benar sudah bekerja. Saya tidak melihat siapa-siapa. Yang penting presiden pro-rakyat. Itu aja. Siapapun presidennya yang pro-rakyat, pro-pembangunan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pimora dari Jakarta. Menarik sekali penampuan kita pada hari ini, Mas Kohar. Ada banyak jenis makanan yang disebut. Tadi ada cendol, ada kemudian cabai. Tapi pada poinnya begini, Mas Kohar. Ini komunikasi yang perlu diperbaiki. Harus ada yang mampu menerjemahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul sampai ditujuan dengan baik. Bahkan kalau Pak Sunato tadi bilang, harus ada satu orang yang khusus di sana yang bisa piawai betul dalam hal ini. Bagaimana? Jadi menggunakan sistem ya. Ada sistem, ada cara berkomunikasi, Management Information System itu kan berarti harus sistem. Sistem itu bergerak. Jadi tidak cukup satu orang. Tetapi sistem itu dilakukan secara masif. Tetapi yang penting adalah proses itu dilakukan secara terbuka saja. Jangan kucing-kucingan. Jangan kesan, ada kesan yang kemudian menganggap bahwa wah ini kok kucing-kucingan. Draftnya sampai 4 dan seterusnya. Hal-hal semacam ini, persepsi syakwa sangka, menduga-duga kata Bu Upik tadi itu, itu akan bisa dihilangkan kalau semua ada di atas meja, kita duduk di atas meja. Kita hamparkan itu, undang-undang itu. Kita taruh di situ. Apa yang sebetulnya terjadi? Nah, tadi Pak Sunoto banyak sekali mensitir beberapa prinsip-prinsip keyakinan di dalam Islam. Termasuk sebetulnya Islam itu melarang orang untuk terlalu banyak prasangka. Dan jauhilah katanya prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Kenapa? Karena prasangka yang salah itu akan berubah menjadi fitnah. Dan fitnah itu akan merusak. Kan terbukti. Orang karena prasangka, karena menduga-duga tadi istilahnya Bu Upik, lalu dia main hajar saja. Kemudian ada pihak yang ngompor-ngomporin, memprovokasi. Penumpang gelap. Penumpang gelap. Tadi dikatakan situ. Ada petualang politik. Maka ya jadilah situasi chaos. Kalau sudah situasi chaos, itu kan berarti tujuannya sudah melenceng. Tujuannya bukan lagi memprotes substansi dari undang-undang, tetapi ada tujuan lain di balik itu. Kita tidak tahu. Nanti hukumlah yang akan membuktikan. Tetapi sebagian orang menganggap bahwa ini adalah test case. buat istana untuk menggoyang-goyang. Tentu saja untuk tujuan-tujuan di luar tujuan yang substansial, maka harus dilakukan tindakan tegas. Tidak apa-apa misalnya melakukan penangkapan-penangkapan. Yang penting adalah proses penangkapan itu berdasarkan bukti, fakta yang kuat. Bukan sesuatu yang dicari-cari. Baik. Mas Kor, kita jadilah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, banyak yang meragukan bahwa dalam proses menyerahkan peraturan dan regulasi itu punya masalah dalam implementasi. Biasanya selalu seperti itu yang kemudian terjadi selalu berulang. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul sesuai dengan harapannya? Ya. Jadi yang paling penting adalah Undang-Undang ini kan sudah didesain untuk menjadi lebih holistik. Lebih menyeluruh. Sementara selama ini yang kita temui adalah penyelesaian yang sifatnya parsial. Oke. Untuk menyelesaikan Undang-Undang yang aturan, yang tumpang tindih hanya diambil satu dulu. Lalu kemudian yang lainnya oh ternyata masih banyak ekornya. Itulah kenapa tidak pernah tuntas. Tetapi ketika aturan itu kemudian sudah dibikin secara menyeluruh, maka mestinya tidak sulit untuk menerapkan di lapangan. Karena sudah menyeluruh. Dan yang paling penting juga adalah kesadaran bahwa ini adalah Undang-Undang untuk bersama. Ini adalah untuk menyelamatkan angkatan kerja yang jumlahnya jutaan setiap tahun. Dua setengah juta setiap tahun angkatan kerja baru. Yang menganggur ada 10 juta. Yang setengah menganggur ada 28 juta. Mereka yang betul-betul bekerja cuma 45 juta. Dari 136 juta total kerja yang di sektor formal. Di sektor informal ada 55 persen atau 70 juta lebih. Nah mereka-mereka ini semua harus dipayungi oleh aturan. Aturan yang bersama. Aturan yang memenangkan semua pihak. Bukan hanya memenangkan pihak-pihak tertentu. Yang menguntungkan semua pihak. Karena apa? Ekosistem bisnis, ekosistem usaha itu kan bukan hanya milik satu dua orang. Ada di situ pengusaha, ada di situ tenaga kerja, ada juga aturan regulasi pemerintah yang membuat regulasi. Nah regulasi yang ribet, pungli yang masih terjadi di mana-mana, lalu kemudian meja yang dibuat melingkar-lingkar, sudah ada online single submission. Mestinya itu selesai dengan seperti itu. Lalu kan sekarang sudah dibuat durasi waktu. Jadi aturan itu tidak diambil alih oleh pusat. Maka tidak ada alasan bagi daerah untuk menyatakan bahwa ini bukan desentralisasi namanya, ini resentralisasi. Memusatkan kembali, tidak seperti itu. Yang dipusatkan kan hanya aturan bagaimana kita memasukkan mensubmit secara online dan di situ ada durasi waktunya. Kalau sampai misalnya 30 hari tidak selesai, oh berarti daerah ini dianggap setuju. Dulu tidak ada aturan seperti itu. Tergantung, misalnya pusat sudah ngasih lampu hijau, tetapi kalau di daerah yang di situ ketempatan dicari-cari kemudian tidak segera dikeluarkan izin karena satu dan lain hal yang sebetulnya tidak prinsip, maka tidak akan bisa beroperasi. Tetapi kalau dengan adanya aturan yang baru misalnya penerapannya dilakukan misalnya durasi waktu, oke disepakati satu bulan. Dari pusat, misalnya di daerah, tetap bahwa yang memberikan approve daerah. Tetapi apabila sampai batas waktu 30 hari misalnya, daerah tidak melakukan, tidak memberikan persetujuan, maka otomatis itu dianggap setuju. Nah, hal-hal semacam ini kan perlu duduk bersama ini. Ada kepala daerah, ada di situ pelaku bisnis. Takutnya gak paham kepala daerahnya, Mas Kuhar. Nah, ini yang harus disosialisasikan juga. Jadi, menjadi pemimpin juga harus, tadi kata Pak Sunoto kan ada salah satunya harus fatona. Fatona itu harus cerdas. Nah, cerdas selalu kemudian tablik dalam menyampaikan komunikasinya harus lebih lebih cerdas. Dengan seperti itu, kalau kepala daerahnya tidak berupaya untuk memahami, mengerti konstruksi ini, ya lebih repot nanti masyarakatnya. Maka yang akan muncul adalah kumpulan sakwa-sangka akhirnya yang jadi merusak. Baik. Mas Kuhar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Kuhar. Selamat pagi. Pemirsa, kita mendukung agar peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang disiapkan untuk melengkapi undang-undang cerita kerja mengakomodasi seluruh stakeholder dalam lanskap perekonomian nasional maupun internasional. Harus dipastikan bahwa peraturan pelaksanaan yang lahir akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih. Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kuhar. Terima kasih. Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.